Curah hujan tinggi yang mengguyur Sintang pada selasa sore kemarin menyebabkan halaman rumah sakit umum daerah RSUD ADM Jun Sintang tergenang. Titik, meski tak mengganggu pelayanan rumah sakit, genangan air menyebabkan beberapa kendaraan bermotor milik pengunjung terendam air. Titik, tingginya volume air yang masuk ke halaman rumah sakit tak tertampung keluar melalui drainase. Menurut Rituan Pein, lingkungan RSUD sudah memiliki drainase. Hanya saja, debit air hujan dari dataran tinggi di sekitar rumah sakit terlalu banyak hingga tak tertampung. Pein menduga, saluran air di lingkungan rumah sakit belum berfungsi optimal selain karena memang curah air hujan tinggi. Kedepan, dia akan berupaya untuk membeani hal ini supaya pengunjung dapat merasa aman dan nyaman. Bupati Sintang, Jarod Minarno memastikan akan membantu perbaikan ruas jalan lingkungan dan drainase di RSUD ADM Jun. Jarod meminta agar dianggaran perubahan dapat dianggarkan untuk perbaikan jalan lingkungan dan drainase. Sehingga, ketika hujan deras air tidak menggenangi halaman rumah sakit, sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Sintang, Hendrikus menduga genangan air di halaman rumah sakit karena volume air tinggi namun drainase kurang lebar. Sehingga, saluran pembuangan air terhambat untuk keluar. Titik, untuk memastikan penyebab genangan air, Hendrikus akan melakukan survei terlebih dahulu untuk memastikan penyebabnya. Sehingga dapat mencari solusi yang tepat. Nanti kita akan survei dulu. Kan sebenarnya drainase sudah ada, cuma kurang lancar saja. Mungkin perlu kita lebarkan atau sepanjang jalan air mengalir ada hambatan yang perlu dibersihkan. Sudah lancar, cuma lambat. Saluran sudah ada perlu dibersihkan dan dilebarkan. Ungkap Hendrikus Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!